Sekarang kita lanjutkan 5 kesalahan suami yang tidak bisa dimaafkan istri alias tidak perlu ditoleransi jika suami Anda melakukan ini. Terima kasih telah menonton! Jika masih bisa dan ada kemungkinan besar untuk kembali, pasti saya bantu. Biasanya saya berikan cincin sakinah kembang kantil. Ini berupa cincin emas asli dengan energi khusus untuk membantu menjaga keharmonisan rumah tangga Anda. Ini adalah ikhtiar yang dilakukan istri karena berupa cincin emas. Jadi harus dikenakan pada jari manis wanita sebelah kiri. Setelah Anda memiliki cincin emas ini, saya akan bantu berikan bibingan secara lahiriah sesuai masalah yang Anda hadapi. Jadi ikhtiar Anda bersifat komplit berupa lahiriah dan batiniah. Sehingga hasilnya insya Allah lebih optimal. Sekarang kita lanjutkan 5 kesalahan suami yang tidak bisa dimaafkan istri alias tidak perlu ditoleransi jika suami Anda melakukan ini. Pertama, mengabaikan Anda. Percaya tidak percaya, ternyata ada pria yang menikahi wanita dengan tujuan status sosial semata agar kelihatan punya istri, anak, dan keluarga. Fungsi istri menjaga status sosial suami di keluarga besar, di lingkungan sosial juga, dan rekan bisnisnya. Jika di rumah, fungsinya hanya sebagai pemuas nafsu dan ibu dari anak-anaknya. Istri tidak diperlakukan sebagai kekasih hati suami. Tidak dipedulikan, diperhatikan, bahkan Anda tidak tahu apapun soal suami. Dia juga bersikap kasar. Orang-orang di luar sana melihat rumah tangga Anda sempurna. Suami tampan, pembisnis, kaya raya, dan anak-anak yang manis. Tapi dalam hati Anda, siapa yang tahu? Jika selama ini Anda menderita karena diabaikan. Kedua, malas dan tidak menafkahi. Suami wajib menyediakan sandang, pangan, dan papan untuk keluarganya. Jika dia tidak melakukan hal ini, bahkan Anda jadi tulang punggung keluarga. Anda tidak berdosa jika Anda minta pisah dengan suami. Anda sendiri sudah mendengar suami secara langsung, membaca tanggung jawab, dan kewajibannya setelah akad, bukan? Ketiga, KDRT. Bagi saya ini adalah fatal dan tidak bisa ditoleransi. Kita tahu, pria jauh lebih kuat secara fisik dibandingkan dengan wanita. Kok tega memukul, menjambak, dan menginjak, meludahi, atau melakukan kekerasan fisik lainnya? Bahkan juga tega melakukan kekerasan verbal. Anda tidak perlu menoleransi kesalahan suami yang telah melakukan KDRT. Keempat, selingkuh berkali-kali. Sekali selingkuh, boleh dimaafkan. Lebih dari dua kali, masih boleh dipertahankan. Kalau yang ini, Anda perlu berpikir panjang. Karena itu bukan lagi kilaf, tapi kebiasaan. Jadi, selingkuh berkali-kali adalah kesalahan fatal yang tidak butuh ditoleransi. Kelima, pekerjaan haram dan melanggar hukum. Pekerjaan yang haram dan melanggar hukum itu yang seperti apa? Saya yakin Anda lebih cerdas dibandingkan saya. Jadi, saya tidak perlu menyebutkan apa saja profesi itu. Dalam keyakinan dan pandangan pribadi saya, pekerjaan itu sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga kita. Ketika kita memberikan makanan halal untuk istri dan anak, insya Allah hasilnya akan berkah. Membawa manfaat positif seperti kesehatan, ketenangan batin, lebih optimis menjalani hidup, dan mudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jika rumah tangga Anda merasa panas, sering tidak tenang, selalu ada saja masalah, coba di cross-check selama ini bagaimana cara Anda bersama suami menjemput nafkah. Saya merasakan sendiri manfaat cincin sakinah dari Mbak Meida. Pelan-pelan, suami kembali perhatian dan peduli. Dia tidak pernah pergi kemanapun tanpa saya, meski kadang dia masih ingat sama selingkuhannya itu. Tapi saya yakin, kedepannya akan lebih baik dengan bantuan cincin sakinah. Terima kasih telah menonton!